Oke, kita lanjutkan kembali sekolah ajaran kita. Di sini, berikutnya adalah Presen Imperatif Aktif Akhiran EO. Ini tadi, perhatikan rumus ini untuk akhiran EO selalu ada perubahan. E ketemu E menjadi E. E ketemu O menjadi U. E ketemu pokal rangka, pokal hidup. Itu E-nya dihilangkan. Sekarang di sini, saudara-saudara, Vileo, maka Vileo ketemu, tadi rumusnya yang ini, E berarti Vileo ketemu E, E ketemu E menjadi E. Makanya dia di sini, yang Vilei ini menjadi Vilei, dari kata Vileo. Presen Imperatif Aktif Dua Tunggal. Itu terjadi perubahan. Dari kata Vileo, maka sebenarnya, sebenarnya itu kata Vileo, itu kata dasarnya adalah Vile. Vile. Jadi Vileo, karena akhirannya EO. Nah, dia jadi Vilei. Yang kedua, Dua jamak, Vileo menjadi ketemu ETO, menjadi Vileito. Vileito. Presen Imperatif Aktif Diga Tunggal. Kemudian Vilei Tunggal. Presen Imperatif Aktif Dua Jamat. Kamu sekalian kasihilah. Kemudian yang berkunya adalah Vileitosan. Ini adalah Presen Imperatif Aktif Diga Jamat. Hendaklah mereka mengasihi. Jadi E, ETO, ETE, EITOSAN. Kalau di dalam yang akhiran O, E, ETO, ETE, EITOSAN. Hanya perubahan ini menjadi E, ini menjadi ETO, menjadi ETE, menjadi ETHOSAN. Hanya ada menjadi penambahan I di sini. Sudara, perhatikan. Ada I. Ada I. Supaya sudara ingat, nanti perbedaan, perbedaan yang akhiran O dengan akhiran EO, maka di akhiran O, dia hanya E. Sementara di akhiran EO, dia ada I. EI, EI. Kalau di akhiran O, E, ETO, ETE, EITOSAN. Akhiran EO, EI, EITO, EITOSAN. Jadi hanya ada penambahan I. karena terjadi perubahan sesuai dengan rumus yang ini. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Yang tadi, akhiran EO yang untuk aktif sudah, EI, EITO, EITE, EITOSAN. Kemudian sekarang adalah, present imperative passive akhiran EO, yang passive. Maka dia menjadi, VILU, bukan lagu ya. Sedara nyanyi. VILU, rasa hatiku. Kemudian, VILU, present imperative passive, dua tunggal, hendaklah engkau dikasihi. Yang berikutnya adalah, VILU, 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 present imperative passive, pasif, tiga tunggal. Hendaklah dia dikasihi. Orang ketiga tunggal. VILU, 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 present imperatif dua jamat, hendaklah kalian dikasihi. Kemudian berikutnya adalah Phileistosan. Presen imperatif tiga jamak, hendaklah mereka dikasihi. Sedara perhatikan apa perbedaannya yang akhiran EO dengan akhiran O dalam pasif. Di sini pasif rumusnya adalah U-Esto-Este-Esto-san. Ini yang akhiran O. U-Esto-Este-Esto-san. Sementara yang akhiran EO, U-Esto-Este-Esto-san. Jadi sama seperti yang bentuk aktif di dalam pasifnya, itu hanya ada penambahan huruf I atau IOTA. Karena terjadi perubahan, karena rumus E ketemu E jadi E. Jadi sedara-sedara perhatikan, hanya ada penambahan I di sini. Kalau tidak, sama dia dengan rumus dari presen imperatif pasif akhiran O. U-Esto-Este-Esto-san. Kalau yang akhiran yang aktifnya E-Eto-Ete-Eto-san. E jadi U, Eto jadi Esto, Ete jadi Este, kemudian Eto-san jadi Esto-san. Jadi antara aktif dengan pasif itu hanya beda S. Sudara perhatikan, ada S di sini dan huruf T-nya beda. Oke, itu mengenai paradigma dari presen imperatif aktif maupun presen imperatif pasif. Itu rumusnya, sedara-sedara. Oke, sekarang kita masuk kepada latihan. Kita masuk kepada latihan. Di sini, sedara bisa lihat di dalam buku juga. Itu ada di halaman 58. Di sini ada blepestosan. Ayo, siapa yang bisa parsing ini? Kalau saya parsing, begini caranya. Blepestosan. Nah, berarti ini dari estosan. Apa parsingnya? Parsingnya apa? Presen imperatif aktif. Tiga jamat. Kita lihat, di sini masih ada rumusnya. Etosan. Nah, di sini disoal estosan. Berarti ini apa? Atau pasif? Aktif, aktif, Pak. Aktif. Ini apa ini? Saya sudah bilang. Bedanya aktif. Ini aktif. Etosan. Ini pasif. Etosan. Ada S-nya kalau pasif. Oh, iya, Pak. Jadi sekarang ini apa? Pasif. Estosan. Apa? Aktif atau pasif? Pasif. 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 Ya. Oke. Oke. Presen imperatif pasif tiga jamat. Berarti dari kata apa? Blepo. Blepo. Ya. Dari kata blepo. Artinya? Lihat. Ya. Melihat. Berarti kalau diterjemahkan. Sekarang kita parsing dulu. Hupo. Hupo. Artinya apa? Ton sopon. Ya. Hupo plus genetif. Ayo. Artinya apa? Hupo plus genetif. Oleh, Pak. Ya. Oleh. Ya. Ini oleh. Hupo plus genetif. Ya. Rumusnya adalah hupo plus genetif. Nah. Sekarang ton sopon. Apa itu? Sopon. Ton. Ini ton adalah kata. Kata sandang, maskulin, genetif, jamat. Kata sandang, maskulin, genetif, jamat. Sekarang soponnya adalah maskulin, genetif, jamat. Tapi dia adalah kata benda. Sekarang saudara-saudara sudah tahu apa itu sopon? Dari kata sopos. Makanya perlu dihapal. Saudara-saudara ya. Perlu dihapal. Ada yang bisa terjemahkan? Kita sudah parsing. Ada yang bisa terjemahkan? Sudah ada parsingnya di situ. Ayo. Siapa mau coba? Bele pestosan hupo ton sopon. Ini masih kalimat pendek. Bele pestosan hupo ton sopon. Belepo tadi melihat. Saya sedang melihat. Kemudian kalau dia imperatif. Tiga jamat. Ayo. Ayo. Ga ada yang mau terjemahkan? Ayo. Gimana? Oke. Saya kasih cluenya. Ini. BLEPESTOSAN. BLEPESTOSAN. Lihat di sini tadi rumusnya. Ini. Hendaklah mereka. Ya kan? Hendaklah mereka. Maka dilihat oleh Sopon. Bijak. Hah? Bijak. Bijak. Sopon. Oleh orang-orang. Bijak. Oh iya ya. Orang-orang. Bijak. Bijak. Bijak Pak. Hah? Bijak kan? Iya Pak. Berarti kalau kita masukkan dia bijak. Ya. Itu dari kata apa? Sopos kan? Sopos. Sopos Pak. Nah inilah contoh menerjemahkan present imperatif. Kata dasarnya apa sih? Apa? Ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ini sepertinya tidak ada. Imperatifnya coba kita lihat. Imperatifnya di sini. Sudara perhatikan. Sepertinya kelihatan tidak ada. Tapi ada kan? Nah. Egeiru. PIMP2 tunggal, Pak. Hah? IMP2 tunggal. P. Ini. Resen. Indikatif. Indikatif. Kita nggak belajar indikatif sekarang. Imperatif. Ayo. Presen imperatif pasif tunggal. Tunggal. Pasif. Pasif apa aktif? Pasif. Pasif. Pasif, Pak. Oke. Presen. Imperatif. Pasif. Pasif. Ini nggak terganti langsung aja ya. 2T. Sekarang. Sudara perhatikan ini. Ek. Tonekron. Nah. Ek itu apa? Tonekron. Keluar. Keluar. Itu ek plus. ek plus genetif. Ek plus genetif. Ek plus genetif itu keluar. Keluar. Kemudian Tonekron. Masculin. 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 Masculin genetif. Genetif jamat. Dari kata. Ini kata sandangnya. Nekros. Ya. Nekros. Dari kata nekros artinya. Mati. Mati. Sekarang. Terjemahannya adalah. Egeiro. Egeiro. Dari kata Egeiro. Dari kata Egeiro. Egeiro. Lihat. Perhatikan. Itu pasif. Jadi bukan mengangkat. Egeiro. Dari kata Egeiro. Dari kata Egeiro. Tari kata Egeiro. Tari kata Egeiro. Egeiro. Bangun dari. Bangun ke luar. Dari orang mati Sekarang Jangan ditaksir dulu Terjemahkan apa adanya Hendaklah Engkau diangkat Engkau diangkat Luar Keluar dari Dari orang mati Keluar dari Kepatian Bukan kata benda Ya kan Jadi ini Adalah Arti dari Egeru ektonekron Hendaklah engkau Diangkat keluar Dari kematian Sebenarnya bisa Dibangkitkan Hendaklah engkau Diangkat keluar dari Kematian Oke kita lanjutkan Kita lanjutkan Ini kalau saudara Lihat di buku saudara tadi Ini nomor Tujuh Nomor tujuh Tera VWST T Pro Seu Oke Nah sekarang Saudara Parsing Tera VWST Ada disini Presen Presen Apa itu Dua Dua jam Dua tunggal Tiga tunggal Presen imperatif Tera VWST Berapa Presen Tiga tunggal pak Imperatif Imperatif pasif 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 Dua jam Tiga tunggal Maka Hah Tiga tunggal pak Tiga tunggal pak Ada juga ya Ya itu dua jam Di sini masih ada rumusnya Pasif Pasif Resen Imperatif pasif Terpen VLST VLST Apa bedanya dengan ini Ya Akhiran O Ya Akhiran O Tidak ada I Nah Nah Oke Sekarang di soal ini Kenapa dia jadi U Dia adalah Tera VW Kata dasarnya ini apa Dua jam Tera VW Tera VW Tera VW Ada Tera VW Iya Tera VW Ada kata Tera VW Tera VW Salam baca pak Salam baca Kata dasarnya adalah Tera VW Jadi berarti dia adalah Akhiran O Akhiran O Berarti dia adalah ST Jadi present Imperatif pasif Dua Dua jamak Ya Jadi dua jamak Perlu dihafal Kata dasarnya Kemudian T Pro Se Oke Ya Ayo Diparsing Femini Ya Femini Karena kata sandangnya adalah Feminim Feminim apa Feminim Etenteste Apa Genetif 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 Sudara perhatikan Sudara itu Ada Ada titiknya di bawah Kalau sudara ini Kata sandang Etenteste Jadi inilah Datif Dari kata Dari kata Apa artinya Pro Seuke Sembaya 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 Sekarang Terjemahkanlah Engkau Engkau Disembuhkan Hendaklah Engkau Disembuhkan Di rumah Sembaya Engkau Disembuhkan Sembaya 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 Sekarang ini Datif Pada 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 rumah Sembaya Rumah Sembaya Yang tadi Ini Sembaya Sembaya Pada Sembaya Atau Rumah Doa Atau Di rumah Bisa juga Di rumah Sembaya Sembaya Itu Inilah Terjemahannya Hendaklah Engkau Disembuhkan Di rumah Sembaya Tersebut Ada pertanyaan Ada pertanyaan Oke Kalau Tidak Ada Kita Lanjutkan Ini Kalimat Panjang Kalimat Panjang Sudara Mulai Cari Oke Sekarang Lambane Lambane Ayo Lambane Ini Nomor Satu Nomor Satu Aktif Aktif Dua Tunggal Ya Present Imperatif Aktif Dua Tunggal Dari Kata Lam Bano Ya Kemudian Topoterion Topoterion Nominatif Nominatif Akusatif Tunggal Akusatif Nominatif Akusatif Apa Bentuknya Dua Maskulin Maskulin Tidaklah Maskulin Ini To Akusatif Akusatif Tunggal Akusatif Tunggal Bisa Akusatif Bisa nominatif Ya Oke Tapi nanti Kita lihat Ya Karena rumusnya Biasanya sama Oke Tapi disini Sudah ada Kain Ya Kemungkinan Besar Dia akusatif Jadi Objek Langsung Kai Artinya Dan 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 Oke Kai Artinya Dan Kata penghubung Kemudian Kaire Silahkan Parsing Aktif Tunggal Present Imperatif Aktif Dua T Dari Dari Kata Kairo Artinya Apa Kairro Benar cari Bersuka Cita Bersuka Cita Oke Bersuka Cita Sekarang Sekarang Kairro Kairro Ya N Tuto N Tuto Ayo N Plus Datif Di 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 Dalam Tuto Artinya Tuto 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 Ingat Tuto Tuto Kata penunjuk Tuto 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 Nuten atau maskulin Tuto Ya Maskulin Datif Tuto Mas Kulin Sudara perhatikan dulu Itu kata apa Tuto? Penunjuk Kata penunjuk Kata penunjuk Kata penunjuk Ini Jadi maskulin Atau Sekarang Kita lihat Kata setelahnya Kata bendanya To Deutero Sekulin Deutero Ayo Cari kata Deutero Terima kasih Oke ingat-ingat To Deutero Nanti itu yang akan memastikan Apakah Tuto disini Apakah dia maskulin Apa tidak Datip 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 Saya tahu Datip Kan ini tadi Sudah dimiliki Datip Sekarang To Deutero Apa N Nominatip Dia tak Deutero Gendernya Datip Gendernya Apa Dia maskulin Laki-laki Atau Perempuan Atau Banci Apa Deutero Sedara gak tahu Deutero 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 Yang kedua ya Ha Ya Ini Kata sifat kan Ini Maskulin Datip Tunggal Datip Tunggal Tunggal Maka ini juga Maskulin Datip Tunggal Kemudian Semeyo Nah Ini Satu kesatuan Ini Berarti Semeyon Berarti Ini Dari kata Semeyon Semeyon Itu Neuter Berarti Ini Neuter Semua Ini Berarti Neuter Datip Tunggal Oke Sekarang Yang berikutnya Adalah Tes Dikaios Sunes Feminim Peminim Genetif Genetif Tunggal Oke Kemudian Tes Dikaios Sunes Itu Apa Benaran 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 Tes Eirenes Feminim 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 Genetif Tunggal Feminim Genetif Tunggal Dari kata Eiren Apa itu Eiren Damai Kai Kata Kata Penghubung Dan Zoe Oke Kemudian Tes Joes Feminim Genetif Tunggal Sekarang Dari kata Zoe Hidup Nah Sekarang Semua Persingnya Sudah Kita Temukan Sekarang Dimana Sudara Menerjemahkannya Lambane Topoterion Ayo Hendak 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 Engkau Ya Hendak Hendak Engkau Memberi Lambane Lambane Apa Lambane Mengambil Mengambil Hendak Hendak Engkau Mengambil Poterion Poterion Tauan Tauan Itu Dan Hendak Hendak Engkau Engkau Bersuka Cita Di dalam Di dalam Di dalam Di dalam Kedua 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 ini Ini Gabung Semeyon Apa Semeyon Itu Satu Itu Satu Kesatuan Di dalam Tanda Kedua Ini Ya kan Dari Kebenaran Kebenaran Kemudian Damai Itu Tauan 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 Tauan